Halo, saya Supreme Riffin, dan di video kali ini saya akan memperlihatkan cara mengubah sebuah foto menjadi lukisan dengan mudah hanya menggunakan satu plugin, yaitu Real Pain Effect. Video ini disponsori oleh Epicenter Store ID. Jika kalian tertarik untuk membeli poster Marvel Cinematic Universe atau DC Extended Universe, silahkan kunjungi aja Epicenter Store ID ada di Tokopedia, Bokalapak, ataupun Shopee. Real Pain Effect ini merupakan sebuah plugin yang bisa kalian akses jika kalian terdaftar sebagai anggota dari Adobe Creative Suite. Cuman, ini besarnya dari si plugin ini adalah sebesar 1GB lebih. Kebayangkan betapa besarnya ini untuk ukuran plugin di Photoshop gitu. Nah, di sini saya akan memperlihatkan bagaimana cara menggunakannya, dan kalian yang tidak terdaftar sebagai anggota dari Adobe Creative Suite bisa download aja, linknya ada di kolom deskripsi di bawah. Tapi, saya ingatkan bahwa video ini adalah untuk tujuan edukasi. Jadi, jika kalian nanti menonjol plugin itu, kalian hanya boleh menggunakannya untuk keperluan pribadi kalian saja. Tidak boleh dijual lagi, atau digunakan untuk menjual jasa mengubah foto menjadi lukisan, karena ini adalah untuk tujuan edukasi. Jika kalian setuju, mari kita mulai. Yang pertama adalah kalian harus menginstasi plugin Real Paint Effect ini. Nanti ada caranya di situ, kalian tinggal baca aja cara seperti apa, dan tidak akan saya jelaskan di sini. Lalu, di sini saya sudah memiliki beberapa foto yang akan saya ubah menjadi lukisan. Yang pertama adalah foto pemandangan, lalu ada foto singa, dan di sini ada foto potret seorang wanita pengantin berbaju putih. Ada juga foto kuda dan lain sebagainya, tapi itu tidak akan saya gunakan. Yang pertama, kita akan memperlihatkan dulu bagaimana merubah sebuah pemandangan, atau seperti ini. Jadi, kalau kalian lihat zoom seperti ini ya, ini terlihat sekali detailnya juga cukup lumayan tajam. Dan kalau kalian perhatikan juga, ini memiliki resolusi yang besar. Kita lihat, di sini pixelnya ini 3200 dikali 4800. Agar hasilnya ini lebih bagus, pastikan kalian menggunakan foto dengan resolusi yang tinggi. Jika kalian menggunakan foto dengan resolusi yang rendah, otomatis nanti hasilnya tidak akan maksimal. Nah, setelah kalian buka si fotonya, cukup kalian klik file, script, dan di sini ada Real Paint Effect. Tergantung bagaimana cara kalian menginstallnya, apakah sebagai plugin, kalau plugin nanti ada di filter di sini. Atau kalau misalkan kalian gunakan sebagai script, nanti akan ada di script dan ada di Real Paint Effect. Saya akan klik ini, lalu kita hanya menonton saja, dan dengan sendirinya, si Real Paint Effect ini bekerja secara otomatis seperti yang kalian lihat seperti ini. Dia akan mendeteksi perbedaan-perbedaan warna setiap pikselnya, dan akan membuat sebuah tracing seperti ini secara otomatis, dan merubahnya menjadi oil painting. Terima kasih telah menonton! Oke, ini adalah produk akhirnya, dan lama atau sebentarnya proses yang tadi itu tergantung dari ukuran si fotonya, resolusinya, dan juga detail yang ada di foto tersebut. Kalau kalian zoom seperti ini, terlihat sangat detail sekali, baik itu pohon, terus juga ada bukitnya, ada gunungnya, dan ini memakan waktu tadi kurang lebih sekitar 3 menitan ya saat saya proses. Dan ini juga kalian bisa atur lagi, misalkan kalian tidak ingin ada tekstur seperti si, apa ini, retak-retak begini, ini ada di Extra Texture. Nah, ini di sini kalau kalian hilangkan, dia akan hilang. Atau kalau kalian mau ganti dengan yang lain lebih clean, atau ada yang Broken Wild Texture, ada yang juga Out Canvas Texture, itu bisa kalian atur-atur. Terus juga kalau kalian ingin lebih rapi, ini ada bagian yang hitam seperti ini, ini juga kalian bisa atur, ada di Reveal Black ini, klik di ininya ya, di masking-nya. Lalu kalian tinggal hilangkan saja seperti itu, supaya terlihat lebih rapi, itu juga bisa. Jadi, intinya adalah bisa kalian atur-atur lagi, sesuai dengan keinginan kalian. Dan kalau perlu kalian ingat juga, ini adalah oil painting ya, jadi dia kasar seperti ini, tidak halus seperti smooch painting. Nanti akan terlihat sekali perbedaannya, pada saat saya menggunakan foto manusia, itu akan terlihat perbedaannya antara oil painting ini dengan smooch painting. Oke, ini adalah untuk yang pemandangan ya, kalau menurut saya seperti ini, ini bisa kalian cetak, terus kalian pajang di kamar kalian, atau di rumah kalian, dan bisa terlihat seperti lukisan aslinya, apalagi kalau dicetak dengan kertas kanvas. Yang selanjutnya, saya akan gunakan foto singa ini. Ini adalah foto close-up dari saya kursinya ya, kalian lihat di sini detailnya juga sangat tajam sekali, ini resolusi tinggi. Lalu, kita akan mulai menggunakan plugin-nya. Kita akan coba lagi, script dan real paint effect. Kita tunggu sampai selesai. Terima kasih telah menonton! Oke, dan ini sudah selesai seperti ini, untuk yang singanya terlihat ya, detailnya juga sudah dirubah menjadi ke oil painting. Oke, ini ada yang di tengah, mukanya gini kan kurang bagus, coba diganti menjadi yang lain misalkan, nah seperti ini. Ya, ini untuk yang pengaplikasian ke hewan ya, dengan memiliki bulu yang seperti ini, rambut-rambutnya menjadi ini. Jadi, sangat berbeda sekali jika menggunakan smooth painting dengan oil painting seperti ini. Oke, kita akan lanjut lagi ke foto untuk manusia, untuk orang. Dalam close up, di sini ada foto pengantin berbaju putih ya, kita akan langsung saja dan kalian akan lihat perbedaannya jika menggunakan si plugin real paint effect ini. Oke, nah ini adalah yang versi manusianya seperti yang kalian lihat, disi detailnya itu jadi kurang bagus kalau untuk di manusia, tapi tergantung kontrasi ya, tergantung lighting juga mungkin pengaruh. Dan seperti yang kalian lihat disini, sangat detail sekali terlihat ini seperti oil painting. Tapi memang saya juga merasa bahwa lebih bagus smooth painting kalau untuk wajah manusia seperti ini. Karena kalau untuk tekstur paint kayak gini kan, kita terbiasa melihat wajah manusia itu lebih halus, lebih mulus. Dan kalau misalkan kita lihat kasar seperti ini, tentu pikiran kita juga melihatnya menjadi kurang enak aja gitu disitu. Berbeda dengan yang tadi kalau kita lihat yang singa disini. Karena tidak memiliki tekstur kulit manusia, maka pengaplikasian si oil painting ini menjadi cocok gitu dibandingkan jika kita menggunakan ke manusia seperti ini. Jadi kalau misalkan kalian mau download, silahkan download aja, terus kalian cobain dulu seperti apa. Jika kalian mau mencobanya, silahkan aja klik ada link download di deskripsi di bawah. Terus juga saya menggunakan Photoshop versi CC 2015. Saya belum menggunakan ini di CS6 ya, mungkin bisa jalan atau enggak. Tapi ini saya menggunakan CC 2015. Jadi kalau misalkan bisa cepat mungkin karena speknya ini satunya rata-rata 2 atau 3 menit. Mungkin kalian juga bisa lebih lama tergantung dari spek komputer atau laptop yang kalian miliki. Jadi demikian videonya, semoga bermanfaat. Saya Super Marifin, like, komen, dan subscribe, dan sampai jumpa.